Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel TKW Taiwan ini setiap malam tidur bersama majikannya dan setiap tengah malam majikan pengen disentuh oleh TKW tersebut Simak video sampai tuntas Berikut kisah seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Taiwan berprofesi sebagai TKW merupakan sebuah pilihan yang harus dilakukan sebagian wanita Indonesia Alasannya ia memilih menjadi TKW karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Namun menjadi TKW ada suka dan dukanya Beruntung bagi mereka yang mendapatkan majikan baik Seperti kisah Uni Uni yang menjadi TKW di Taiwan ini Aktivitas yang dilakukan TKW ini saat tengah malam selalu majikannya minta dilayani Uni Uni adalah wanita asal Indonesia yang bekerja mengurus majikan di negara Taiwan Dia membagikan kisah kesehariannya saat malam-malam melayani majikannya Aktivitas itu bahkan dia rekam dan diunggah di Youtubenya beberapa waktu lalu Belak-belakan Uni Uni mengaku setiap malam Majikannya yang sudah tua tersebut meminta untuk disentuh olehnya Maksud disentuh ini adalah pengen dipijat Kata Uni Uni lantas dia pun melakukan aksinya dengan melakukan pijatan di bagian pinggang dan punggung majikannya Dengan telaten Uni Uni memijat majikannya yang duduk di tempat tidur Dia seperti sudah lihai melakukan aktivitas tersebut Tentu saja karena ini adalah bagian dari pekerjaan Uni Uni setiap malam Uni Uni mengatakan bahwa majikannya merasa nyaman dengan pijatannya tersebut Sembari memijat Uni Uni bersendau burau dengan majikannya dengan suara lirih Tak jarang majikannya mengubah posisi tubuh agar lebih nyaman Dengan sabar Uni Uni tak berhenti memberi pijatan agar tubuh majikannya bisa lebih nyaman Agak lama aktivitas pijat-memijat itu dia lakukan Hingga tak sadar keringat Uni Uni bercucuran Rambutnya bahkan sampai basah karena keringat membasahi tubuhnya Setelah selesai dia pun membiarkan majikannya tidur Seperti itulah keseharian Uni Uni saat di malam hari Mendapat majikan yang sudah tua Uni Uni tulus ikhlas merawat majikannya Aku merawat lansia Menjaga seorang kakek yang merupakan majikan aku Ungkap Uni Uni di kanal Youtubenya beberapa waktu lalu Uni Uni mengaku dia hanya tinggal berdua bersama majikannya dalam satu rumah Otomatis kemana-mana dia selalu berdua dengan majikannya Bahkan sampai tidur pun hanya berdua Kendati demikian Uni Uni mengaku tidur dengan ranjang terpisah dari majikannya Kemana-mana selalu berdua Tidur pun berdua tapi pisah ranjang Lanjut Uni Uni Bukan tanpa alasan melakukan itu semua Ternyata ada alasan mengapa Uni Uni harus tidur satu kamar dengan majikannya Aku terpaksa harus tidur berdua tiap malam Karena kakek selalu bangun dan minta ditemani dia ke toilet Jadi aku harus melayani di setiap malam Seperti melayani bayi Kata Uni Uni Informasi dikutip dari berbagai media masa Inilah gambaran tugas berat TKW yang bekerja di luar negeri Para suami yang di rumah harus mengerti Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax